Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa salli'at jema'in Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah SWT Dan anak-anak sekalian, berjumpa kembali tentunya di channel saya, Pak Fikwin Dan hari ini kita mulai pembelajaran dari kita Yang memang sudah lumayan lama Bapak tidak meng-upload video pembelajaran untuk kelas 3 Dan di bulan, di awal-awal bulan sawal ini ya anak-anak sekalian ya Bapak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Semoga kita termasuk orang-orang yang menang Dan mohon maaf lahir dan batin Baiklah anak-anak sekalian dipersiapkan buku tema 7-nya Dan kita akan mulai pembelajarannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah anak-anak sekalian disini Bapak telah membuka buku tema 7-nya Baiklah anak-anak sekalian disini Bapak telah membuka buku tema 7-nya Sub tema 2 itu silahkan anak-anak sekalian dibuka di halaman 61 Ini yang Bapak telah menarik Seperti biasa anak-anak sekalian tolong video ini jangan dipercepat Karena Bapak hanya sedikit menjelaskan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini Sub tema 2 dengan judul Perkembangan Teknologi Produksi Sandang Yang kita pahami dulu sekarang ini apa yang dimaksud dengan sandang Ya anak-anak sekalian Yang dikatakan sandang itu adalah pakaian Kalau pangan itu makanan, sandang itu pakaian dan papan itu apa itu? Ya tempat tinggal Nah anak-anak sekalian Ya disini kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 61 Ya setiap orang memiliki pakaian Tentunya ya Karena itu sudah menjadi Kewajiban kita Untuk menutup aurat kita Ya Ada yang jenisnya kemeja Ada yang jenisnya kaos Ada yang jenisnya blues Ya Ada celana panjang Ada celana pendek dan rock Mereka menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh Ya Jadi Fungsi dari pakaian ini anak-anak sekalian Selain untuk melindungi tubuh dari Teriknya matahari Dinginnya Apa namanya Udara Atau hujan Juga Yang paling penting adalah Menutupi Aurat kita Ya Karena Kita ketahui anak-anak sekalian Sebagai orang muslim Kita diperintahkan Oleh Allah Azza wa Jalla Untuk menutupi aurat kita Ya Tentunya yang benar Sesuai dengan syariah Seperti itu Ya Antara pakaian perempuan dan laki-laki Tentunya Beda Ya Walaupun mungkin ada Sedikit persamaan Namun tetap Tetap beda Tidak boleh seorang laki-laki Memakai pakaian perempuan Dan tidak boleh Boleh perempuan memakai Pakaian Yang menyerupai Pakaian laki-laki Atau pakaian laki-laki ya Nah Disini anak-anak sekalian Pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda Jadi bahan apa saja yang kamu perlu ketahui Ya Dan bagaimana cara pengolahannya Dan lalu pakaian apa saja yang akan dihasilkannya Sehingga itu kita harus Harus belajar anak-anak sekalian ya Oke lanjut di halaman 62 Ayo membaca Bahan dasar pakaian Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan Nah jadi Bahan dasar pakaian Untuk kebutuhan suatu pakaian itu Bahannya tentunya beda-beda anak-anak sekalian Antara Bahan Yang dapat digunakan Untuk pakaian di Udara yang mungkin agak panas Sama Nah dengan Bahan pakaian yang dapat digunakan untuk Udara Yang di suatu daerah yang Cenderung dingin Itu beda Ya tidak bisa disamakan Karena nanti kalau Ibaratnya Pakai pakaian Yang terlalu bahannya terlalu tipis Daerah yang Udaranya dingin Tentunya ya Akan kedinginan Anak-anak sekalian itu Tidak termasuk Tidak dapat dikategorikan untuk Dapat melindungi tubuh Ya dari Dinginnya udara Nah Demikian pun sebaliknya Sehingga Anak-anak sekalian disini Kalian bisa baca sendiri Dan dilanjutkan sendiri Ya Ya Apa yang menjadi bacaan yang ada di halaman 62 ini Ya Nah Baca sendiri Ya Dan hari ini Anak-anak sekalian Terus ya Dibaca sampai halaman 63 63 62 63 Nah Dan tugas hari ini Anak-anak sekalian Itu ada di halaman 64 Nah Ini tugasnya Nah Jadi Apa namanya Ini dibuat Ya Ini yang dibuat ini Anak-anak sekalian ini Bapak Lengkari ini Ntar Bapak Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf Nah Ini silahkan dibuat di buku kalian Tetapi dengan Bukan dengan bentuk seperti ini Anak-anak sekalian Perhatikan Tidak dengan bentuk seperti ini Ya Ini hanya sebatas Contoh di buku saja Kalian pisahkan di buku tulis Tulis yang rapi Tanpa coretan Jangan banyak Apa ya Label Jangan banyak tip x Ya Pokoknya tulislah seperti Dengan rapi Jadi dilepas ya Paragraf 1 Ya Isinya ini 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 Paragraf 2 Isinya ini ini Paragraf 3 Terus Paragraf 4 Sampai paragraf 5 Tidak perlu dibentuk seperti ini Ya Tulis seperti biasa Dipisah Paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 4 Paragraf 5 Jelas anak-anak sekalian ya Oke Demikian anak-anak sekalian Nah itulah sedikit Penjelasan Nah materi Pembelajaran kita hari ini Sebagai awal Daripada Pemukaan Pembelajaran dari kita Di bulan sesawat ini Di bulan yang penuh dan Kemenangan ini Ya tetap semangat Belajar daring di rumah Dan Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih